Intro Inilah kesibukan Li Chen dan beberapa karyawannya saat kebanjiran orderan parsel menjelang Idul Fitri mendatang. Ratusan parsel dengan beragam isian serta dikemas dalam bentuk yang cantik dan unik. Di tengah pandemi COVID-19 dan adanya larangan mudik, ternyata membawa berkah tersendiri bagi Li Chen. Perajin parsel menjual barang secara online di media sosial miliknya. Para pemesan meminta mengirimkan buah tangan lebaran tersebut ke luar kota kepada keluarga dan sahabat. Jadi tak perlu khawatir, tidak mudik. Kalian dapat mengirimkan buah tangan kepada keluarga Anda untuk tetap bisa bersilaturahmi dan juga memutus mata rantai COVID-19. Pengiriman ke luar kota kita paling sekitar kota Asahan saja. Kita bisa kirim. Tapi untuk masa pandemi ini banyak yang kita ada jual secara online, jadi banyak juga yang pesannya secara online. Karena alasannya mereka nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik mereka pesan parsel, bayarnya, transfer, kita antarkan ketujuan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudhi Pane melaporkan.